Intro Kembali di channel foto.co.id Saya Budi Dan depan saya ada microphone yang keren banget Yaitu dari Sinko ya Mic D1 Nah, dulunya kami ada dari Vito Mic D2 Nah, ini D1 series Lebih kece lagi katanya Yuk kita langsung buka aja ya Nah Microphone ini Spesial Lebih kece daripada yang D2 Tapi dari segi Kualitas tentunya Gak beda-beda jauh amat ya Oke, sudah terbuka Akhirnya kita bisa melihat merek Sinko nya Dan juga beberapa fitur utama Nah, yang aku paling suka itu kalau Mic itu adalah Hyper Cardioid Nah, itu artinya Dia cuma bisa menangkap suara itu Cuma depan banget Apa? Mengarah Mengarah banget ya Mengarah banget ya Jadi noise yang sebelah sana, kiri, kanan, depan, belakang Gak ketangkap ya Cuma dari depan aja Terus Dia terbuat dari Solid Brush Construction Nah, ini yang membedakan dia dengan D2 itu Yaitu dia bisa battery power Tapi juga bisa dipakai phantom power juga Itu ya kita mesti punya barang eksternal lagi ya Nah, kemudian dia sangat sensitif Dan juga sudah ada high pass filternya High pass filter itu gunanya untuk Bisa memotong frekuensi-frekuensi yang rendah Jadi, contohnya Nah, kebetulan nih Di belakang saya itu konstruksi guys Nah, jadi mereka lagi ngebor Itu Nah, dengan pakai ini Semoga tidak kedengeran Dan juga Frekuensi range-nya lumayan besar ya 40Hz sampai 20.000Hz Ini oke banget untuk manusia Musik dan lain sebagainya Mic D2 kita itu sudah kita pakai Buat bikin video dan Buat gitar itu Aduh Asik banget guys Jadi Inilah Mic D1 Seharusnya sih Tidak beda jauh hasilnya ya Nah, yang kecenya itu selalu Sinko kasih kita Copper yang keren banget High quality Bukan kaleng-kalengan ya Enak banget materialnya Kokoh Bisa buat traveling Asik banget Nah Tada Bikin di dalamnya guys Ini ada manualnya ya Oke Ini dia barangnya guys Oh, oke Ini yang membedakannya dengan Mic D2 ya Yaitu kita bisa Masukin Baterai Wow Nah, dan bagusnya juga Baterainya Baterai standar ya H2 Jadi Bisa didapatkan dimanapun juga Semua orang punya Jadi gak bakal pernah kehabisan lah Juga Wow Konstruksinya seperti biasa ya Dari Sinko Asik banget Ini solid brush XLR input Nah Yang kecenya lagi guys Ini bakal Memang ditujukan buat Videographer zaman now ya guys ya Yang gak mau ribet Dia maunya Ini langsung colok ke Kamera Nah, kalau kayak Mac D2 itu Kita mesti ada Namanya preamp Atau juga ada phantom powernya Atau Ada yang namanya Apalagi ya Sound cut gitu ya Nah Sekarang Kita tidak perlu guys Karena Oh iya Ini diberikan juga ya Kabel XLR Colok kesini Terus Ini colok ke Nah Dikasih juga guys Adapternya Jadi dari XLR input Bisa masuk ke 3,5 mm jack Jadi ini bisa langsung kalian colok ke Kamera deseler kalian Yes Atau kamera mirrorless Jadi Ini Wow Oke banget Nah ini juga bisa dicolokin ke HP loh Wow Jadi buat Youtuber-youtuber Pemusik-pemusik Yang lagi Di rumah aja Asik banget Nanti kita bakal coba Kualitasnya ya Oke Dan juga ada Busanya ya Agak sedikit beda sih Dengan yang D1 Eh D2 Itunya Agak panjang ini Agak lebih pendek dikit Oh menarik sekali Harus dibuka dulu Terus Oke Oke Juga ada gratis Itulah Buat stand mic-nya Supaya bisa pasang ini Dan Ini Kayaknya buat Ngegulung Ngikat kabel Supaya gak Berantakan Nah itu Ini aku suka banget Barang ini Nah sekarang kita coba Masukin Satu Baterai Oke ya Baterai biasa aja A2 Kita langsung masukin Kita pasang Yang ini ya Langsung ke DLR ya Oke Silahkan colok ke situ ya Kita langsung bedakan ya Lebih bagus kita colok langsung ke Satu lagi kamera guys Bagaimana Supaya kita langsung Buktikan bahwa Aku ini lebih jago Daripada lipat Dalam main gitar Oke teman-teman Sekarang saya menggunakan Mic ini Nah Apakah Berbeda suara saya Apakah lebih kece sekarang Jadi ini adalah suara saya Menggunakan Mikrofon Synco Mic D1 Kemudian saya akan bicara Lewat Love Mic ini Yaitu Rode Untuk Yang wireless gitu Nah sekarang saya kembali lagi berbicara Dengan menggunakan ini Apakah lebih keren Apakah Ngebas-ngebas Jantan gitu Nah Kece-nya ini kan Dari tadi nih Aku udah colokin Masuk ke Langsung ke Kamera miros aku ya Yaitu Fujifilm X-T3 Apakah Suaranya masuk Dengan bagus Nah teman-teman Sekarang kita coba ya Seberapa Hyperkardioid Nya dia Kalau kita Aku bicara seperti ini Dan juga Dari sekarang ini Aku bicara terus-terus Dan terus Dan terus Sudah sudara Aku tidak tahu Mau bicara apa lagi Tapi bagaimana Jadi dia Oke Begitulah kira-kira Kesensitifitas Kesensitifitas Dari Mikrofon ini Bagaimana Oke Berbakat jadi Apa itu Pembawa acara bola ya Gak sama sekali Nah sekarang Bagian yang kalian Tunggu-tunggu guys ya Saya menantang Alib Bata Dalam Main gitar Fingerpicking style Fingerpicking style Fingerpicking style Let's go Huh Bata dot com C Tunggu-tunggu guys ya Tunggu-tunggu apa selamat menikmati 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 selamat menikmati